Sementara itu beginilah aktivitas Pitoyo, warga Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Pria 52 tahun ini merupakan seorang perajin mamas, yaitu perhiasan berbahan kuningan dan tembaga. Pitoyo sudah berkecimpung membuat perhiasan sejak tahun 1990. Di ruang kerjanya, aneka perhiasan seperti cincin, gelang, dan liontin ia buat. Hasil karyanya ini pun banyak diminati pelanggan hingga luar daerah Blitar. Dibuat perhiasannya gelang, cincin, kalung, terus sama liontin, akek-akek juga bisa. Itu dalam sebulan rata-rata produksinya berapa banyak? Ya kalau tergantung modal mas, kalau cincin-cincin yang kayak tadi ini, ini per bulan ya bisa. Sampai dua kodi. Perhiasan karyanya ia bandrol mulai dari 20 ribu hingga 50 ribu rupiah. Setiap bulannya ia mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga 5 juta rupiah. Perhiasan mama sendiri banyak diburu pembeli karena jika disandingkan dengan emas asli, cukup sulit ditemukan perbedaannya dan harganya pun cukup jauh di bawah emas asli. Tim Liputan, CNN Indonesia